Ini dimasukkan kembali ke sini 6 kemudian 7 Lain lagi suaranya Yo, hello poik, berjumpa lagi dengan saya Andy Franz Sebagai siat, he he Baik kepadanya, baik poik, pujuk Tuhan Kalau baik-baik Nah oke poik, jadi pada video kali ini Kita akan buat sebuah motor karburator Stasuner yang menjadi idol ala-ala timing drum band Bisa kan timing drum band hanya dipasang ke Motor-motor injeksi yang menggunakan ECU Namun kali ini kita akan coba eksperimen Motor karburator dibuat stasunernya ala-ala timing drum band Kira-kira seperti apa hasilnya nanti Apakah sesuai ekspetasi atau tidak Sebelum lanjut tonton videonya Jangan suka dengan dunia, mendukasi roda 2 Dan sering nonton video di channel ini Serta belum subscribe, silahkan Klik subscribe, sekedar menunjukkan dan nyalakan loncengnya Agar bernama mau dipenuhi dengan Motor-motor keren poik Nah oke, tapi sebelum kita lanjut buat videonya Yuk kita bermain game iseng-seeng berada dulu Tuning 1xbit Kalau kalian mau registrasi, linknya ada di pin komentar Jangan lupa gunakan kode promoku France Dengan kode promoku dapatkan bonus Sampai dengan 100 dolar Nah permainan di 1xbit ini banyak banget Kategorinya boy Serta deposit dan penarikannya cukup mudah banget Namun aku disini karena gamenya banyak Aku punya satu game favorit Karena bermainnya cukup sederhana banget boy Yaitu Apple of Fortune Aku suka dengan game Apple of Fortune ini Karena bermainnya cukup sederhana banget boy Di antara 5 kotak ini, kita tinggal pilih ada Apple mana yang bagus boy ya Kita klik samping, ujung sebelah kiri Apple yang bagus, kemenangan saat ini 49.200 Sekali lagi, kiri lagi dan bagus lagi Kemenangan saat ini 61.600 Ingat, kalau main game seperti ini Jangan kemaru, jangan neko-neko Cukup 2-3 kali kemenangan Langsung saja ambil kemenangannya boy ya Oke boy, genepin 3 kali Sekali lagi, kita ambil Tengah Applenya bagus Kemenangan saat ini 77.200 Seperti yang aku bilang tadi Jangan neko-neko, jangan kemaru Cukup 2-3 kali kemenangan Langsung saja ambil kemenangannya boy Dan, oke Kita mendapatkan 77.200 boy Langsung saja klik oke Gimana boys, senang banget kan bermain game Apple of Fortune di Watchmen ini Kalau kalian merekisasi, linknya ada di pin komentar Jangan lupa, gunakan kode promoku France Yuk kita lanjut buat videonya Oke boys, seperti yang aku bilang tadi Pada video kali ini, kita akan bereksperimen ke TIGERJDM Nah, TIGERJDM ini adalah singkatan namanya Dari Jeliteng dan Manis Kalau bahasa Indonesia nya hitam manis boy Modifikasinya semuanya full hitam Dan, dananya kemarin cukup terjangkau Yaitu kurang lebih 5 jutaan Kalau kalian belum nonton videonya, bisa tonton videonya di atas sini Full detail modifikasi motor ini boy Untuk suara helikopteran kan sudah banyak Timing kuda sudah banyak Tapi, kalau motor Herx Apalagi motor-motor karburator Yang stasionernya ala-ala timing drum band Itu yang masih kadang-kadang Bisa dihitung menggunakan jari boy Kemarin aku menemukan sebuah alat alias modul Yang bisa digunakan untuk stasioner motor karburator Menjadi ala-ala timing drum band boy Dan harganya ini cukup terjangkau Kalian penasaran seperti apa ini dia isinya? Langsung saja sama-sama kita unboxing Tapi, disclaimer on Ini bukan endorse Ini cuma beli sendiri Dan pengalamanku ingin bereksperimen Sharing dengan kalian boy Oke, jadi ini kemarin Harganya itu Rp200.000 sekian-sekian Tambah dengan onggir ke daerahku Jadi Rp300.000 sekian-sekian boy Tuh Gak ada buku panduannya boy Cuma DOS dan packingan bubble warp Seperti ini Dan ini adalah handmade alias buatan sendiri Kalau kalian minat linknya nanti terkasih di deskripsi Ini kayak gimana modulnya Oke, modulnya cuma seperti ini doang boy Nah Kabelnya lumayan panjang banget boy Oke, jadi disini Fungsi dari modul timing kuda ini Adalah mengecoh koilnya Untuk bermain listrik Sesuai ritme yang diatur oleh modul ini Modul ini memiliki 9 Eh, 9 ini 3 ya Memiliki 9 mode suara Yaitu kita belum tahu Kayak gimana aja Karena baru beli ini boy Kita cuma bahas sedikit aja Dan disini karena tidak ada buku panduannya Kalian bisa lihat Disini kabel merah Biasanya itu Untuk positif aki Dan hitam untuk masa Ini saklar on-offnya Saklar on-offnya kurang estetik Ini kurang sip Nanti saklar on-offnya kita ganti Dan Ini biasanya Kabel hijau seperti ini itu Masuk ke dalam koil boy Koil positif Karena yang nyeting listriknya nanti modulnya Sehingga suaranya bisa Eh, terang lebih ada seperti itu atau kita nggak tahu Siapa tahu ini ada bonus promo dari Sopi COD Kemudian di modulnya disini memiliki 2 tombol on-off Dan disini on-offnya ada tipe 3 frame ya Yang satu kesini Kemudian bisa disetting cepat dan lambatnya Ini disini kayak ada relay gitu ya Jadi listriknya nanti mau dibuat misalnya Kurang lebih seperti itu kalau buat lambat Kalau buat cepat Sekarang disini nggak ada buku panduannya Kita cuma spekulatif saja Dan apakah ini bisa merusak motor atau tidak Ya kita nggak tahu Kalau memang bisa merusak motor ya nggak apa-apa Namanya modif kan ya di bahasa kasarnya itu merusak motor Dengan gaya poy Langsung saja yuk kita eksekusi pasang ketiga Kerja DM untuk bereksperimen kira-kira Kayak gimana hasil dan suaranya boy Lanjut eksekusi Karena akinya ada di bawah jok Jadi kita buka terlebih dahulu joknya disini Setelah itu kita pasang kedua kabelnya Kabelnya kita pasang yang merah ke positif aki Bisa juga kalian pasang ke output positif dari kontak Kalau dari aki disini walaupun kontak off Dia bisa hidup Kemudian yang hitam langsung saja ke negatif aki Ataupun ke masa bodi boy Oke jadi cuma masang seperti itu kabel merah dan hitamnya Setelah kabel positif dan negatifnya yang hitam ini terpasang ke bagian aki Sekarang kita lanjut untuk pencarian tempat modulnya ini boy Dan untuk penempatan modulnya ini disarankan ke tempat yang tersembunyi Tersembunyi supaya nggak hilang kalau dicuri orang boy Kalau modulnya jauh itu lebih aman Tapi yang paling penting adalah cari tempat yang tertutup Karena ini tidak waterproof dan tidak tahan air yang cukup banyak Kalau cuma air itu tidak masalah boy Kalau disiram seor itu nggak bisa Karena nanti airnya masuk pada bagian sakler-sakler ini Sehingga merusak komponen-komponen dalamnya boy Ini belum didesain waterproof Jadi ya kita harus lebih berhati-hati menempatkannya Dan kita akan tempatkan disini Double tip yang super Nah yang warna bening seperti ini Mungkin saran kepada mas penjualnya Agar bisa dibawakan double tip yang 3M gitu Supaya kalau pembeli mau beli nanti Sudah nggak perlu beli lagi double tip seperti ini Nah tinggal ditemplatkan seperti ini boy Ini gunanya agar kita mudah menyetting Selain dia aman dari air Ini tombolnya mudah disetting Kalau kita mau mencari settingan yang pas boy Oke ditempelkan sesuai dengan kebutuhan Kira-kira segini dulu Kemudian joknya dipasang Kalau dirasa sudah cukup Oke Nah kan boy pas di buah jok Bisa disetting-setting kan ini ya Jadi berarti kedudukannya super pas Dikletkan seperti ini Nah oke deh boy beres Tinggal kebeli jok sekarang ini Langsung dipasang ke bagian coil Disini ada 2 Laki-laki dan perempuan Eh perempuan dan laki-laki Jadi pasangnya ke positive coil boy Coilnya kita buka di bawah Thank you Oh iya supaya lebih rapi Bagian kabel hijaunya disini Dibungkus saja Gunakan solasi warna hitam Tujuannya supaya nggak terlalu Morat-morat kabelnya boy ya Dan terkesan kalau hitam itu Lebih serasi dengan rangka bodinya boy Oke boy selanjutnya Untuk kabel yang hijau ini Dari modulnya Menuju ke coil Jadi untuk coil Pilih yang input coilnya Yaitu yang kabelnya warna hijau Atau positive coilnya Masanya gampang banget Tinggal ditancapkan disini Ancapkan loh Kok longgar Jika longgar Jangan lupa dikencangkan Menggunakan tang Karena kalau sampai longgar Jadinya nanti bisa hangus boy Oke Sudah beres Seperti ini Lalu yang satunya Yang kabel ceweknya ini Dimasukkan kembali kesini Oke Cuma kayak gitu doang Supaya lebih safety Ini kita lakukan Menggunakan solasi Dan oke Beres Tinggal langsung Kita pasangkan boy Kemudian Saklarnya ini kan Kurang greget aja Jadi supaya lebih oke Dan lebih Good look Kalau dilihat Looknya dapet Gitu boy ya Kita ganti saklar Menggunakan saklar on off Yang seperti ini Nah ini sudah Fungsi Kemudian kita rapikan kabelnya Juga Kita menggunakan Solasi Kayak Sini sedotan Kemudian dibakar Seperti ini boy Tetap ngejar Ke rapiannya boy Oke sudah beres Langsung saja Kita pasang Ke bagian Stang Sebelah kiri boy Oke sekarang Tigger GDM nya Sudah terpasang Modulnya Kita ganti terlebih dahulu Silinsernya Silinser kenalpon Disini kita menggunakan Silinser CTS Dan akan coba Pakai silinser CJDW Tapi nanti akan CTS Kita akan coba lagi boy Penasaran dengan Kenalpon CJDW Kalau pakai Modul Timing drum band Itu gaya Gimana Apalagi kalau Mesinnya standar boy Nah setelah Setelah selinser CJDW nya terpasang Boy Kedudukan modulnya Seperti ini ya Kalau dilihat Ini tujuannya Supaya enak Buat setting Mengatur tombolnya Disini Dan juga Kecepatannya Boy Oke Jadi kalau tampilan Jauh Kalau warna hitam Tidak terlalu kentara Kecuali kalau Sudah tutup bodi Lebih oke lagi Dan disini tujuannya Supaya lebih safety Tidak kena air hujan langsung Oke Jadi sebelum kita tes hidupkan Kita on-kan terlebih dahulu Modulnya itu Dia menghasilkan efek Seperti ini boy Dia kayak memicu Coilnya Kemudian disini Itu saklernya Ada dua Atas dan bawah Ini bisa dikombinasi Misalnya yang ini Mode neutral ya Suaranya kayak gini Kemudian ini mode suara satu Ke kanan Suara satu Nah itu bisa disetting Kecepatannya Pada bagian ini Kayak kita setting Sain-sain flusher gitu Ke arah kiri Untuk lambat Dan ke kanan Untuk cepat Tapi disini digoyangkan Dikit aja Settingannya sudah Berpengaruh sekali Oke kita buat Yang kayak gini aja Supaya agak Suara umum Jadi ini tadi kan Gini neutral Ini mode satu Ke kanan Mode Dua Ke kiri Suaranya beda lagi Nah gitu Mode 3 Yang paling bawah Sini Ke kanan Suaranya lain juga Kan boy Nah efek modulnya Kemudian Suara 4 Ke kiri Nah kayak gitu suaranya lain lagi minum suara 6 ininya buat ke kiri ini 6 kayak beritme gitu ya suaranya 6 kemudian 7 lain lagi suaranya ini kayak gini kemudian 8 ini balis ke kanan lain lagi suaranya kemudian yang 9 seperti ini jadi tinggal dikombinasikan seperti itu untuk mode-mode suara yang lainnya oke jadi kayak gini cuma aku paling suka dengan mode keempat tadi ini dan gini nah itu suaranya enak didengar ini juga enak didengar oke jadi untuk efek modul timing drumbandnya seperti ini cara kerjanya ya sekarang kita langsung saja tes hidupkan mancalnya sekarang sudah tak sesusah dulu kalau dulu waktu pertama hidupkan agak susah oke baru kontak on kan nah ini ya pasti auto hidup kayak gitu dan suaranya kenapa ZDW itu sangat benar-benar engker dan nyaring banget oke buat seperti ini suara stasionernya gak ada kebocoran kalau di gas stasioner kalau di gas stasioner nah saklar drumbandnya sudah kita pindah ke sini tinggal ini di click white nah suaranya auto perubah seperti ini tapi kalau mau mati-mati seperti ini gasnya harus ditinggikan terlebih dahulu alias stasionernya harus ditinggikan terlebih dahulu setelan gasnya itu ada di sini jadi dirasa tingginya kira-kira seberapa baru di on kan kembali nah kurang tinggi sih kayaknya ini coba oke ini suaranya kayak timing udah tinggal setting timing drumbandnya ini mode 1 ini suara mode 1 disini netral semuanya saklarnya netral kalau ini mode 2 ini arahkan ke sini ke kanan suaranya auto berubah nah kan suaranya auto berubah deh boy ada ritmanya kalau mau mode 2 ini sama-sama diarahkan ke kanan saklarnya boy nah berubah lagi kayak alat-alat drag-drag Thailand gitu mode 3 juga sama yang ini diarahkan ke kanan nah mode 3 kemudian kemudian mode 4 ingin saklarnya diarahkan ke sini suara mana yang enak mode 4 mode 5 ini mode 5 ini mode 5 suaranya kayak gitu kemudian mode 7 ada ritmo 6 ya mode 7 boy ada ritmo nya sendiri kemudian mode 8 mode 8 yang gini hampir mirip climbing kuda ya mode 8 nya mode 9 dan motor Center świat mode 8 mode 8 mode 9 mode 9 oke 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 kalian bisa dengerkan kayak ngeritme gitu suaranya oke selanjutnya kita coba tes pakai kenal pot CTS nah sini sudah CTS nya kita akan coba kira-kira gimana apakah lebih enak daripada CCDW atau tidak langsung saja kita cek sound ini dia barisma Nah, iklan ambilnya dia baru seperti ini Kalau stasional Nah, kita akan mencuri Dia memiliki timing tersebut Ini yang suaranya Ini yang memiliki Ritme yang sangat jelas banget Nah, kayak gitu Ini versi kedua nya Jadi, tinggal pilih Kalian suka dengan Idol Rumble yang mana Nah, kalau mau ganti timingnya Seperti tadi Tapi aku paling suka ini Nah, ini yang paling enak Sukup Lumayan Ini yang paling enak dan yang paling aku suka Kira-kira menurutmu gimana Enak silinser CTS ini Atau silinser CJDW nya Silahkan tinggalkan di komentar Nah, cua minusnya mesinnya Belum kuraman Jadi kayak gini parahnya Well, aku bisa lihat Atau silinser CJDW Wow bisa sampai nyembur-nyembur rapi seperti itu Boy ya dan ini sangat enak banget gue swear kalau yang ini memang aku suka banget tapi nya seperti ini suaranya keren keren banget ini suaranya Nah ini lebih enak lagi kita coba gas kalau yang ini lebih enak Boy dia ada dasek-daseknya ya kalau diganti Boy jadi oke kita matikan dulu nah kalau yang settingan yang terakhir ini enak banget digas dikurangi gasnya keluar apinya kayak ada daseknya gitu jadi silinser ini sangat pengaruh banget dia memiliki sifat dan karakter tersendiri sesuai dengan keinginan kita Boy oke jadi untuk karakter disini memang suaranya lebih ngebass dibandingkan dengan CJDW dan kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita oke jadi kira-kira gimana suaranya menurutmu silahkan tinggalkan di komentar enak silinser CTS atau yang CJDW sekarang kita matikan kembali nah sudah mati Boy nah oke Boy kurang lebih seperti itu untuk hasil suara timing drumband ini ke Honda 3JDM atau ke motor karburator yang mesinnya standar Boy rencananya kita akan coba buat tes jalan kalau kayak gimana tapi sayang sekali hujan sudah duluan turun Boy sehingga untuk konten tes jalannya ya nanti aja kapan-kapan kita buat kalau mesinnya sudah di upgrade Boy nah kalau seperti ini waduh kompresinya masih kurang kuat masih kurang gede sehingga efek timing drumbandnya kayak kurang greget aja gitu Boy tidak sesuai ekspetasi Boy tapi yang jelas timingnya atau stasionernya sudah bisa beritme sesuai dengan modul yang disetting disini Boy jadi kira-kira gimana menurut Boy apakah modul timing drumband ini worth it atau enggak silahkan tinggalkan masukkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya Boy dan kalau kalian mau order ini idle timing drumbandnya linknya juga ada di deskripsi kalau minat langsung aja check out ke orang yang pembuatnya langsung Boy kalau kalian bertanya apakah ini aman atau enggak dibuat harian selama ini cuma untuk buat gaya-gayaan itu cuma on-offnya itu kayaknya aman karena ini sama seperti yang terpasang ke Bertik beberapa bulan lalu Boy serta ini cukup worth it dan harganya cukup terjangkau dengan harga 200 ribuan kita sudah bisa membuat motor kita bergaya timing drumband ala-ala motor-motor yang mesinnya sudah di full board upan Boy padahal ini cuma modul doang ya bandingkan dengan yang terpasang ke Bertik timing kuda ini dulu belinya hampir 400 ribuan cuma bisa untuk pelan dan lambatnya tapi kalau yang ini suaranya bisa disetting sesuai dengan keinginan kita bahkan ada 9 modis suara jadi ini kalau menurut aku lebih murah lebih terjangkau dan lebih worth it harganya sesuai dengan kualitasnya banget Boy oke mungkin sampai di dulu untuk video kita kali ini jangan suka dengan video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di video ini soalnya lekan loncengnya agar bermanfaatmu diberi dengan motor-motor keren Boy sampai bertemu di video selanjutnya see you and goodbye